Well, sekarang gue mau pasang ya, ini spring buffer nya untuk yang beri hybrid Oke langsung aja Ini udah gue dongkrak mobilnya Biasanya gak ada air sabun Gue pake sabun colek terus gue kasih air yang banyak biar dia cair Kenapa gue pake sabun colek? Karena air sabun colek menurut gue paling licin aja Ini spring buffer nya ya Pertama, ini kita bersihin dulu pernya Udah gue bersihin walaupun belum bersih-bersih amat Sampai udah gue cuma mau ukur sih berapa tingginya Tingginya disini 65 mm ya, 6,5 cm Kalau tinggi ini, tinggi jarak spring nya kurang lebih 3,1-3,2 mm Oke, ini kita semprotin dulu ya Spring nya pakai sabun colek Ini setengahnya juga gue semprotin Bagian bawahnya juga Ini tipe yang C plus ya Ada tulisannya gak sih? Ini berana doang lagi Ini pokoknya di C plus ya intinya Oke Kita pasang Aduh Salat tangan udah ngepot nih Bentar ya, ini gue pasang dulu nanti gue nonton video nya ya Susah gue pakai satu tangan Susah gue pakai satu tangan L Ini udah terpasang Tinggal gue rapin yang lebih dikit ya Tinggal kita geser taretnya ke tengah Tuh Tuh Nanti abis ini kita Apa namanya kita Ehm Kabel visin Tengah-tengahnya di Aduh Tengah-tengahnya di sini kayaknya Tuh, campur lagi Ntar gue meserapin dulu deh Ya pokoknya intinya gitu cara pemasangannya ya Nanti ke Balang-balangnya Kalo gue malas gue vidain lagi Tapi kalo gue malas ya Ini caranya kayak gitu Ya udah gitu dulu Oke, bye Well, ini selesai gue Kabel visin ya Ini karena kabel visin cuma ada 12 Jadi gue pasang kayak gini aja ya Sebenernya kan 3x3x3 Jadi ini gue tambahin satu aja di atas Gini buat ya Iseng aja gue tambahin Gak tau sih perlu-perlu Tengah casing gak Tapi yaudah ini gue tambahin aja Jadi satu di sini Satu di sini Satu tengah Sama empat di atas sih gue Ya, iseng aja Karena ini kenapa gak gue kencangin Di atas Karena sebenernya kan nanti pas mobilnya turun Akan meken Dan ditambah lagi Btw ini gak usah ngencangin ya gak usah ngencang-ngencang banget sih Gue juga semua pake tangan gitu Dan sengaja gak gue potong semua kabel visin Gue susahin banyak karena takut kabel visin Lama-lama tumpul Lama-lama gak regas Dia gak langsung copot pas ada sisa dikit Semoga gitu Tapi kalo ternyata ntar ke depan copot yaudah sih gak apa Jadi udah, ini kita turunin dulu Apa namanya Mobilnya Kita lihat kayak gimana hasilnya Ini baru satu bandapan doang Oke, wait a minute Well, ini kondisi udah diturnin Udah kejepit ya spring buffernya Sekilas keliatan sih mobilnya akan jadi lebih tinggi ya Pastinya karena springnya ketahan Tapi kita lihat nanti gimana keseluruhan kalo udah dipasang spring buffer semuanya Oke, sekarang mau gue pasang bagian belakang Yang jadi permasalahan juga sebenernya tadi pas gue mau pasang spring buffer Aneh gak ya yang tercingkran kayak gini Tapi kita lihat nanti kalo desai gimana Oke, jadi udah gitu dulu Nanti gue nonton lagi videonya Well, ini roda belakang sebelum kita pasang spring buffer ya Kita ukur ketinggiannya Kurang lebih 3 jari ya Oke, ini kita pasang dulu spring buffer Kita lihat ke gimana Well, ini belakangnya udah keangkat Udah gak napak ya Oke Kita bersihin dulu springnya Baru lanjut kita pasang buffernya Buffernya tak terlihat ya Yang ini Oke Jadi pasangnya di sini ya Karena ini ada berapa ulir nih Satu, dua, tiga, empat, lima Berarti kita pasang di sini dan sini ya Ulir tengah Oke, nanti gue pasang dulu Alright, ini udah gue pasang Dipasang 3 miliran tengah ya Yang keadaan Di atas satu, dua, tiga, empat Jadi gue pasang ke tiga, empat Jadi gue pasang ke tiga, empat Nah, karena kalo kita pasang ke sini Gendoran Jadi pasang ke atas Karena peranya makin ke atas makin kecil kan Pasang di tengah-tengah sini pas Mas Oke, tinggal kita kabukis lagi ya Kalau ini mungkin gue kabukis Tiga, tiga aja kali ya Karena gak terlalu Perlu kayak Empat Jadi yaudah, gitu loh Nanti gue lihat lagi videonya ya Sekarang kita lihat Nah, sudah terpasang semua Dengan kuat Sekarang tinggal kita turunin dongkraknya ya Mari kita cek sok breaker ya Masih aman ya Gak ada yang bocor Aman Oke, ntar gue lap-lap dulu Abis itu gue turunin dongkraknya ya Well, dongkrak udah gue lepas Kita lihat ketinggiannya berapa sekarang ya Sekarang tiga jari lewat Empat jari Ya, empat jari mentok lah Tiga, tiga setengah jari lah Sisa segini Oke lah, naik dikit Naik setengah centian nih Kurang lebih apa secenti gitu Oke, kita lanjut ke bahan sebelahnya ya Oh ya, by the way Sebelum gue masang satu lagi ya Yang di depan Yang kan sebelah kanan udah semua nih Tinggal kan sebelah kiri doang Sebelumnya kita ukur lagi ketinggiannya Ketinggian secara full Jadi kita gak ngomong spacing-nya ya Kita ngomong full Itu ketinggiannya untuk yang Yang ini Ini tipe yang C plus ya Di 6,5 cm ya 6,5 mm Untuk ketinggian spacing-nya Spring-nya Spring yang ini ya Ketinggian di spring-nya ya 3,3 mm C plus 3,3 mm Untuk C biasa Ketinggian buffer-nya doang Tanpa spacing-nya Di 5,1 5,2 lah ya Oke Ketinggian Ini spring-nya Bentar Kurang lebih Sampai 2,2 Enchant Dua koma Tentam 2,2 Ya 2,6-2,7 lah oke, kita lanjut dengan sebelah well, mobil udah gue pindahin, udah gue geser kita jangan pasang yang sana dulu nih pasang yang depan dulu aja sekarang kita ukur berapa tingginya sebelum dipasang ya karena tadi kita nggak ngukur lagi kan langsung kita pasang yang sebelah kanan nih ketinggiannya kurang lebih 4 jari ya kurang lebih 4 jari yang sebelah sana setelah dipasang jadi 4 jari longgar, tadi 4 jari pas ya, 4,4,4 setengah jari di kecil lah jadi harusnya sih kenaikannya nggak parah ya oke, tinggal lagi nih, yuk kita dobro-pro bentar ya, nanti gue lagi videonya well, new light udah terpasang lagi ini gue tadi pengen naikin lagi uliran sampai atas, karena kayaknya lebih cocok sama ukuran C plus ini ya tapi kayaknya udah lah, gue pasang disini dulu kalau nanti gue rasa kayak hasil kurang maksimal baru gue naikin ke atas dan untuk yang depan ini gue hanya kasih kabel T3 aja karena terbatas kabel T3 aja sebenernya ada lagi sih gue dalam cuma lupa taruh mana kabel T3 udah lah, jadi 3 dulu aja nggak apa-apa karena kan gue tadi pasang di atas ini juga nggak penting sebenernya oke ya ini udah kita turunin dong nape ya ini ukur aku udah gue copot ya kita ukur ketinggiannya tapi ini sebenernya belum ketinggian yang sebenernya karena baru diturunin jadi belum ketekan banget pairnya kalau kita teken kita ukur 5 jari malah harusnya kan disana 4 jari 4 jari setengah ya 4 jari kendor gitu ya 5 jari nanti kalau udah dibawa jalan udah diturunin ke asfaldo gue injek lem karena biar suspensi mekan harusnya sama kayak sebelah kita nanti bener nggak hasil sama sepertinya sekarang kita ke belakangnya belakang sebelum dipasang 3 jari oke kita dongkrak dulu baru kita pasang ya sekarangnya oke belakang sudah udah tinggal kita turunin dan selesai semua habis itu gue mau cuci sebentar maksudnya gue siram-siram dulu and then yaudah kita coba mobilnya ya habis itu ya gue nggak tau bisa ngerekam nggak sambil gue nyetir tapi kita lihat nanti ya pasti nanti gue akan kasih tau gimana rasanya ya oke yaudah gitu dulu well ini udah gue pasang semuanya dan udah gue wajah mundurin dan gue rem biar suspensinya turun jadi sekarang kayak gini ya yang belakang yang belakang 4 jari sempit kalau 3 jari 3 jari longgar yang depan 4 jari longgar longgar tapi longgar dikit banget tuh kita lihat ya ini pun sama 4 jari sempit 3 jari longgar 4 jari longgar nih ya longgar dikit kita lihat tampilannya kita lihat tampilannya tampilannya kayak gini tampilannya depan kayak gini ya lebih tinggi tapi nggak masih oke lah ya nggak parah-parah banget maku mencinkrannya oh iya 12 jam masih oke kian li ya oke deh makasih makasih oke Nah, tuh Over so good ya Rasa pengendalian sih, gue nggak tahu Ini makanya mau gue cobain nih Kayak gimana rasanya Kelihatan dari jauh juga oke lah Nggak parah Di kerangnya Oke, yuk, kita jalan Oke, nanti gue lanjut lagi videonya ya Well, ini jalan rusak Gue laluin nih sekarang nih Ya, sepertinya sesuai Suspensinya jadi lebih stif, lebih keras Cuman Ya nggak, nggak ini nggak parah sih Rasanya masih hampir sama aja kayak sebelumnya Tapi pasti emang lebih stif terasanya Lebih nggak main suspensinya Karena ya logikanya juga emang sesuai Pera diganjel kan jadi lebih nggak main Tapi bukan berarti nggak main sama sekali Cuman emang pada dasarnya sih Karena gue beli yang buffer-buffer yang biasa Buffer jelek lah dasarnya Jadinya ya mainnya gini, mainnya kasar Tuh, ini bener-bener gue jalan di jalan rusak Cedok-cedok dari tadi Cuman kalau buffer bagus kan dia kayak squishy gitu kan Kayak empuk-empuk gitu Ini kan buffer-nya keras walaupun elasi Tapi keras Gitu sama, gue ngerasa ada di depan kiri gue tuh Kayak cetok-cetok, cetok-cetok gue nggak tahu Nggak tahu Karena gue kurang naikin buffer-nya atau Emang begitu ya Kata, apa maksud gue Ya emang gitu Jadi kayak kereta mentok-mentok gitu Gue nggak tahu deh Ntar gue atur lagi coba So far sih ya So far so good sebenarnya sih Cuman gue Nggak tahu akan gue pakai selamanya atau nggak Namanya selamanya akan gue pakai jangka panjang atau nggak Untuk jangka pendek ini sih Akan gue pakai dulu ya Enaknya yang pasti sekarang adalah jadi lebih tinggi tuh Gua duduk tuh ada suar cetok Dengar nggak tadi? Enak sih sekarang ini jadi lebih tinggi Jadi nggak geserat Nggak enak nih Pokoknya ini jangan jalan yang tadi ada yang Nganyak panjang apa Gue ngefidensi ya Itu biasa gue Lalu waktu itu bener-bener pelan banget Tadi gue lalu tuh biasa aja Nggak pelan, nggak kencang standar aja gitu Yang pendek gue pakai dulu Gue nggak tahu nih Jangan panjangnya ada efek Efek buruk atau kaki-kaki Karena kan secara logika sih Kaki-kaki sekarang jadi ekstra kerjanya Entai road bearing segala macem Karena suspensi yang tadinya empuk Yang tadi harus merdam-merdam benturan itu Otomatis sekarang jadi lebih keras kan Nah otomatis juga jadi kaki-kaki akan kerja lebih ekstra Makanya gue bilang gue nggak tahu Akan gue pakai jangka panjang atau nggak Jangka pendek sih gue pakai dulu ini Dan gue belum tes kecepatan tinggi Gue Apa Performa handlingnya gimana So far Selain ini sih ya biasa aja Nggak 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 beda-beda jauh amat Lebih bagus iya Tapi nggak lebih jauh bagus amat gitu Jadi kayak gitu sih So far review gue untuk buffer ini Udah jangan tutup lagi depan Jadi ya udah deh Gitu dulu aja Dan Eh nggak Kita coba begitu lagi Tadi gue mau udahin video ini Oke coba ini kita lanjutin lagi Ah kayak cukup saja Jalanan padat Jadi udah lah gitu dulu aja Nanti gue pikir video lagi kalau gue nggak males Oke deh Bye